Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Kita masih ingat sebuah ungkapan Yang ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik Begitulah ungkapan yang mungkin kita sering dengar dalam kehidupan kita sehari-hari Coba sedikit sahabatku yang kami muliakan Pernahkah kita mendapat teguran Dari seseorang di sekitar kita Entahkah dia kedua orang tua kita Atau guru kita Atau katakanlah suami kita Atau isteri kita Atau anak-anak kita Atau bahkan teman-teman kita dan saudara dan saudari kita Agar jangan melakukan ini Tidak boleh melakukan ini Dengan alasan Itu semua dilarang Dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Islam Terkadang kita Kesal Dengan ungkapan-ungkapan yang semisal itu Sampai kadang kita juga berkata Mengganggu kesenangan orang aja Begitulah kira-kira komentar ringannya Perhatikanlah wahai saudaraku yang kami muliakan Ketika seseorang Memeringatkan kita Terhadap sesuatu perbuatan yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam agama Islam Ketauhilah sesungguhnya Dia sayang Dan cinta kepada kita Mengapa saudaraku? Karena Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan Yomil Akhir Baik dengan keimanannya Ataupun mengamati dengan jujur kenyataan yang ada di sekitar kita Kita dapat mengambil Kesimpulan Bahwa apa saja Yang dilarang Berdasarkan ajaran syariat Islam Maka dibalik itu Pasti terdapat keburukan dalam kehidupan manusia Sekali lagi saudaraku Apapun yang dilarang Dalam syariat Allah Jalla wa'ala Pasti di balik itu semua Terdapat keburukan dalam kehidupan manusia Lahir maupun batin Dunia maupun akhirat Diketahui Atau tidak kita ketahui Coba kita perhatikan sekali lagi Wahai sahabat dan saudaraku Yang kami muliakan dengan Baik Jujur dan penuh Keimanan Terhadap sejumlah Larangan Larangan dalam agama kita Yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Larang Semisal membuka aurat Dilalang dalam agama kita Berjudi Mencuri Terhaka kepada Kedua orang tua Syirik Ria Minuman keras Berzina Ghibah Dan masih banyak Larangan-larangan Yang Allah dan Rasulnya Larang kepada kita semua Pastilah sahabat dan saudaraku Akan kita dapatkan Keburukan-keburukan Di dalamnya Dan keburukan itu Akan berefek Lahir dan batin kita Dunia Dan akhirat kita Baik kita ketahui Atau tidak kita ketahui Oleh karenanya Sahabatku Yang kami muliakan Namun Begitulah Tabiat manusia Kalau Sudah Ketagihan Atau Kecanduan Terhadap Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia akan Dia akan Merasa sangat berat Untuk dia tinggalkan Seakan-akan Kalau Hal tersebut Ditinggalkan Membuatnya Tidak dapat Menikmati kehidupan Yang hari ini Dia jalani Saudaraku yang kami Muliakan Marilah Sejenak Coba kita Berusaha Semaksimal mungkin Untuk kita Meninggalkan Sesuatu Yang dilarang Alia Allah Dan Rasulnya Karena Allah Sekali lagi Kami mengajak Kepada kita Semua Marilah kita Meninggalkan Maksimalkan Usaha Untuk kita Meninggalkan Sesuatu Yang Allah Dan Rasul Nyalarang Karena Allah Ikhlas Karena Allah Ihtisab Mengharap Ridha dan Pahala Allah Subhanahu wa ta'ala Saudaraku dan Sahabatku yang kami Muliakan Kembali kami Mengajak Kepada kita Semua Cobalah Berusaha Semaksimal Mungkin Meninggalkan Sesuatu Yang Allah Dan Rasul Nyalarang Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ihtisab Mengharap Ridha dan Pahala Di sisinya Maka Rasakan Bagaimana Ganti Yang Luar Biasa Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Kelak Begitulah Ungkapan Yang tadi Kita ingat Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Maka Allah Akan berikan Kepadanya Sesuatu Yang lebih Baik Kita masih Ingat Sebuah Wejangan Dan Nasihat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang disebutkan Oleh salah satu Sahabatnya Sesungguhnya Sesungguhnya Jika Engkau Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Gantikan Sesuatu Yang lebih Baik Darinya Bukankah Bukankah Merupakan Suatu Wejangan Yang begitu Indah Buat Kita Sahabat Dan Sudaraku Yang kami Muliakan Coba Kita Lihat Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Yang Kita Jalani Salah Satu Di antara Contoh Larangan Allah Jalla Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Melarang Kita Zina Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Melarang Kita Berzina Jika Kita Melihat Akan Larangan Tersebut Di Dalamnya Ada Penyakit Dan Keburukan Buat Diri Kita Dan Manusia Lahir Dan Batin Kita Bahkan Dunia Dan Akhirat Kita Sebagai Gantinya Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Disana Ada Syariat Yang Allah Halalkan Sebagai Ganti Dari Perzinaan Dialah Yang disebut Dengan Pernikahan Yang Di Dalamnya Ada Ketentraman Keamanan Bahkan Kejelasan Hak Dan Banyak Sekali Begitu Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Kepada Kita Semua Agar Kita Jangan Makan Makanan Yang Haram Minum Minuman Yang Haram Semisal Minuman Keras Sebagai Gantinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kita Semua Dari Segala Penjuru Allah Berikan Limpahan Makanan Dan Minuman Yang Begitu Halal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Kepada Kita Untuk Gibah Mencemoh Menggunjing Berkata Kotor Dan Banyak Lain Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beri Gantinya Agar Perkataan Kita Ini Mendatakan Ridha Di Sisinya Allah Syariatkan Dan Allah Ajarkan Kepada Kita Untuk Banyak Membaca Al-Quran Untuk Banyak Banyak Kita Berdikir Kepada Allah Dan Untuk Kita Berkata Yang Baik Begitulah Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Buat Kita Mangkana Mengkana Yuminu Billahi Wal Yawmil Akhir Falyakul Khairan Awli Yasmin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Kita Saudaraku Membuka Aurat Dan Sebagai Gantinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kita Pakaian Yang Menutup Aurat Yang Lebih Baik Yang Membuat Kita Terasa Aman Baik Lingkungan Maupun Di lingkungan Syariat Kita Coba Kita Lihat Ibu Kita Anak Anak Wanita Kita Saudari Saudari Kita Dan Wanita Wanita Mu'mina Dan Muslimah Jika Kita Melihat Mereka Menutup Aurat Bukankah Itu Mendatangkan Ketentraman Dan Kesejuan Dalam Hati Kita Dan Itu Mendatangkan Kebaikan Dunianya Dan Akhiratnya Begitulah Seterusnya Sahabat Dan Saudara Aku Jika kita Melihat Larangan Larangan Allah Pasti Dan Pasti Allah Berikan Gantinya Sesuatu Yang Lebih Baik Sahabat Dan Saudara Aku Yang Kami Muliakan Semakin Kita Tinggalkan Larangan Larangan Allah Maka Semakin Kuat Jiwa Bahkan Jiwa Kita Ini Akan Sehat Bahkan Semakin Kita Dapat Menikmati Ajaran Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kebaikan Kita Untuk Batin Dan Lahir Kita Dan Untuk Kemasalahan Dunia Dan Akhirat Kita Saudara Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Sejenak Kita Melihat Disana Ada Contoh Yang Begitu Jelas Baik Dari Al-Quran Dan Sunnah Dimana Seseorang Saat Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Ihtisap Karena Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gantikan Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Saudara Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Yuk Sejenak Kita Melihat Ayat Ayat Allah Dan Hadis Hadis Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menjelaskan Bagaimana Saat Seseorang Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Maka Allah Akan Gantikan Sesuatu Yang Lebih Baik Untuk Nya Kita Kedua Kedua Orang Penjual Dan Pembeli Masing-Masing Memiliki Hak Pilih Atau Khiyar Selama Mereka Belum Berpisah Dan Nabi Sebutkan Fa'in Sodaqah Wabayyana Burikalahumah Jika Dalam Perjual Beli Atau Dalam Berjual Beli Diantara Mereka Itu Dibangun Diatas Kejujuran Diatas Kejelasan Burikalahumah Maka Allah Akan Beri Keberkahan Diatas Jual Beli Mereka Dan Sebaliknya Nabi Mengatakan Wa'in Katamah Sebaliknya Jika Mereka Melakukan Perbuatan Yang Allah Larang Berdustah Menyembunyikan Maka Allah Akan Cabut Keberkahan Dalam Jual Belinya Artinya Saat Seseorang Meninggalkan Penipuan Dusta Dalam Jual Beli Maka Allah Akan Beri Keberkahan Dalam Jual Belinya Bahkan Di ayat Yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Menyebutkan Siapa Yang Meninggalkan Sifat Beli Asyuh Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Akan Memberikan Keuntungan Dan Keberuntungan Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atasnya Apakah Allah Dan Barang Sapa Yang Dipelihara Dirinya Dari Sifat Belit Maka Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Artinya Keberuntungan Yang Allah Berikan Kepada Mereka Jika Mereka Menjauhi Dan Meninggalkan Diri Mereka Dari Sifat Asyuh Yaitu Belit Bahkan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Wa Sallam Orang Yang Meninggalkan Sifat Somboh Dan Dia Memilih Sifat Tawadu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Membuat Ia Dan Allah Akan Meninggikan Derajatnya Di Dunia Maupun Di Akhirat Kata Nabi Sallallahu A'ala Wa Sallam Wa Ma Tawadu Ahadul Lillah Siapapun Di Antara Kita Seseorang Itu Bersifat Tawadu Karena Allah Ila Rafa'ullah Melainkan Allah Akan Angkat Derajatnya Begitulah Orang Yang Meninggalkan Sifat Sombong Dan Dia Lebih Memilih Sifat Tawadu Allah Ganti Dengan Sesuatu Yang Baik Di Sisi Allah Yaitu Allah Angkat Derajatnya Junia Dan Akhiratnya Bahkan Di Hadis Yang Nabi Mengatakan Siapa Yang Meninggalkan Rasa Dendam Dan Mudan Dia Lebih Memilih Untuk Mudah Memaafkan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menganugerahkan Kemulian Pada Dirinya Tidaklah Ada Seorang Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dia Mudah Memaafkan Melainkan Allah Akan Muliakan Dan Allah Akan Angkat Martabat Dan Kedudukannya Lebih Memilih Sifat Pemaaf Daripada Memilih Sifat Dendam Atau Pemarah Dia Memilih Dan Dia Meninggalkan Sifat Dendamnya Dan Memilih Sifat Maaf Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ganti Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Sahabat Dan Sudara Terahmati Allah Bahkan Kalau Kita Lihat Potret Sejarah Yang Jelas Lihat Sahabat Nabi Yang Kita Kenal Dengan Sahabat Al-Muhajirin Bukankah Mereka Meninggalkan Negerinya Meninggalkan Harta Meninggalkan Kewarga Mereka Tinggalkan Itu Semua Karena Allah Dan Menuju Kemadinah Dan Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Harta Yang Melimpah Kepada Mereka Sahabat Sahabat Dan Saudara Dan Saudari Yang Begitu Kuat Akan Ukhwah Islamianya Dan Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Dahsyatnya Allah Berikan Dan Allah Kembalikan Negeri Yang Dulu Mereka Tinggalkan Kemudian Dengan Idrin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Kuasai Dan Kembali Kepada Negeri Mereka Kembali Yaitu Kota Mekah Bahkan Dalam Sebuah Peristiwa Di Antara Istri Nabi Sallallahu A'li Wasallam Kita Kenal Aisyah Radiyallahu Cala Anha Yang Saat Itu Sedang Melakukan Ibadah Puasa Namun Saat Itu Ada Seseorang Yang Meminta Makanan Kemudian Aisyah Memberitahkan Kepada Pembantunya Untuk Memberikan Tetapi Apa Di Suri Hari Aisyah Mendapatkan Seekor Kambing Yang Sudah Masak Untuk Aisyah Radiyallahu Cala Anah Begitulah Saudaraku Semoga Allah Memberikan Taufik Kepada Kita Semua Ingat Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Maka Allah Akan Berikan Sesuatu Yang Lebih Baik Buat Kita Dunia Dan Akhirat Wallah Ta'ala Alam Bis Sawab Tomm per BTC BTC Terima kasih.